Intro Berikutnya kata beliau ini Ada sohabat Jabir bersama dengan sohabat yang lain Mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad Ketika beliau meninggal Lalu Rasulullah ikut menyolatkan Rasulullah ikut mengubur Setelah kuburnya ditutup Di dekat makam itu Nabi membaca tasbih Subhanallah, subhanallah Setelah Nabi membaca tasbih Para sohabat mengikuti bacaan tasbihnya Nabi Kami pun ikut membaca tasbih Dan zikir Nabi di dekat makam membaca tasbih itu Nabi lama Kami juga membacanya lama karena mengikuti Kemudian Nabi membaca tasbih Kami pun membaca takbir Setelah itu Nabi ditanya Kenapa saat tahlilan kita ikut imam Sohabat Zikirnya sohabat ikut Rasulullah Nabi membaca tasbih Sohabat ikut membaca tasbih Nabi berpindah membaca takbir Sohabat ikut membaca takbir Lalu setelah Nabi ditanya Nabi kenapa engkau membaca tasbih dan membaca takbir Nabi menjawab Kuburan orang soleh ini Mengalami penyempitan Tanahnya bergerak Sehingga ketika oleh Nabi dibacakan tasbih dan dibacakan takbir Kuburan ini oleh Allah dilebarkan Diluaskan kembali Mana? Kok tidak ada tahlil? Dalam riwayat Imam Ahmad ini Redaksi kalimat tahlil tidak ada Hanya tasbih dan takbir Kalimat tahlil itu terdapat dalam riwayatnya Imam Al-Hannad dalam kitab Az-Zuhud Ini riwayatnya Hadisnya hampir mirip kejadiannya di depan Kemudian setelah Nabi memakamkan Di dekat makam itu Nabi membaca takbir Sama seperti riwayat tadi Dan Nabi membaca tahlil Ada nomernya Lalu Nabi membaca tasbih juga Dan Nabi membaca tahlil Membaca la ilaha illallah Jadi sekali lagi Apa yang telah kita amalkan hari ini Setelah pemakaman itu Memiliki dalil riwayat Saudara-saudara kita dari salafi Tidak pernah menyampaikan hadis ini Yang disampaikan cuma Semua bid'ah itu sesat Semua sesat di neraka Karena memang hafalnya cuma satu hadis Itu pun setiap ketemu permasalahan Hadisnya Kulubit'atindolalah Ketemu tahlilan Kulubit'atindolalah Ketemu orang kenduri Kulubit'atindolalah Ketemu orang pegang ini Membaca ini di kuburan Semua Kulubit'atindolalah Jangan-jangan memang cuma hafalnya satu hadis Sementara hadis Nabi itu teramat banyak Di antaranya seperti yang telah kita amalkan ini Memiliki dalil riwayat Baik bacaan ini dibaca di kuburan Atau sepulang kemudian kita dari pemakaman Ibaratnya sama seperti sholat janazah Sholat janazah itu boleh dilakukan di depan janazah Boleh dilakukan di depan kubur Boleh juga dilakukan secara go'ib Saya cukupkan Sampai disini Pembahasannya Dan dari beberapa hadis Yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar Dalam kitabnya Itu sebagian Sudah saya salin ke PowerPoint Ke PPT Dan sudah kita jelaskan tadi Termasuk Hadis tentang Masalah Janazahnya Sohabat Uthman bin Maz'un Dan lain sebagainya Selamat menikmati